Pemirsa seiring gencarnya dorongan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 kencang pula isu pindah koalisi. Angin politik yang berembus seolah mampu melabukkan sejumlah parpol oposisi ke koalisi Jokowi. Benarkah sudut oposisi kini tidak lagi seksi? Apakah ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi? Telah hadir di studio Waksekjen Partai Amanat Nasional, yaitu Faldo Maldini dan pengamal komunikasi politik Adi Prayetno. Mas Adi, Mas Faldo, terima kasih telah hadir di studio. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik, kita ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi kalau melihat gejala saat ini, apakah betul oposisi sepi peminat atau tidak seksi lagi? Karena memang sejak awal oposisi itu nyaris tidak ada yang minat sejak awal, karena posisinya dianggap tidak terlampau, menguntungkan. 2019 itu sebenarnya mengulang si calmen pemilu-pemilu sebelumnya. Cuman bedanya misalnya dengan 2014 lalu, setelah Prabowo kalah, partai-partai pengusung itu dirangkul kembali. Dia ingin menyulitkan dirinya sebagai bagian dari oposisi. Sekarang beda ceritanya. Setelah kalah misalnya, putusan MK, kemudian Prabowo mempersilahkan partainya itu dibubarkan, dan dipersilahkan PAN, Demokrat, PKS itu mengambil jalan sendiri. Ini satu sinyal yang sebenarnya bahwa posisi Prabowo dan kawan-kawan yang mestinya menjadi oposisi, itu sudah mulai dianggap tidak seksi dan tidak lalu. Artinya menurut Mas Adi ini PAN akan kemana arah politik? Sebelum menanya ke Mas Valdo nih, Mas Adi prediksinya seperti apa? Kalau melihat suasana batinnya PAN dan Valdo, sejak awal memang kemestri politiknya itu memang lebih ke Jokowi, disusul kemudian oleh Demokrat. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, kemestri itu kemudian ingin ditunjukkan setelah pasca putusan MK itu kemudian clear, cerba terang-menerang yang menegaskan Pak Jokowi sebagai Presiden. Ini yang saya kira memang sejak awal bahwa pertama, oposisi itu memang tidak pernah terlembaga dengan baik di kita. Yang kedua, persaingan antar partai politik selama ini itu hanya terjadi saat pilpres. Tapi setelah itu semua partai politik yang kalah, relatifli bernyamaah ingin merapat kepada penguasa. Oke, Mas Valdo, Sekjen PAN mengatakan PAN tidak memiliki DNA oposisi. Apakah kali ini PAN akan tetap meneruskan DNA-nya, tidak ada DNA oposisi, atau memilih berani menerobos ataupun menjadi oposisi murni? Jawaban Mas Valdo, kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mas Valdo, PAN artinya ada di mana? Karena seperti dikatakan Sekjen PAN, PAN tidak memiliki DNA oposisi. Iya, paling penting adalah sebelum kita ngomong, kita akan kemana ya, atau rekonsiliasi namanya, atau apapun itu isu yang berkembang sekarang. Yang jauh lebih penting bagi kami adalah kita harus bisa menarik pelajaran yang sangat besar dalam pemilu kali ini. Bahwa ada banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa jadi diskusi lebih ke depan. Karena menurut kami banyak sekali kritikan-kritikan yang perlu jadi evaluasi. Misalnya ambang batas, misalnya pelaksanaan pemilu, dan ini kan akan berguna untuk membangun bangsa ke depan. Membangun bangsa ke depannya apakah akan berada di bawah ataupun dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan sebagai oposisi? Bagi kami, di dalam, di luar itu sama-sama bisa membangun bangsa. Namun yang jelas, Partai Mana Nasional akan memutuskan sikapnya Pak Syarra Kernas. Tapi yang jelas, PAN juga menghormati... Suara-suara di dalam seperti apa Mas Valdo? Jadi gini, PAN menghormati keputusan MK. Di dalam ada yang bilang, ayo kita gabung ke yang menang saja. Tapi tidak sedikit juga yang bilang, ayo kita tetap bertahan di luar. Nah itulah PAN. Karena kita Partai Yang Demokratis. Ada dua vaksi ya? Dan biasanya memang diputuskan di Lakernas. Vaksi amanat dan vaksi nasional. Oh nggak kebeda gitu juga sih. Tapi yang jelas sih, ini hal yang sangat lumrah terjadi. Sama seperti sebelum kita masuk ke BPN kok. Tapi berani tidak menjadi oposisi, PAN? Kita siap. Kita gini lah, kita kan punya angka 6,8 persenan. Kita juga tahu diri lah. Maksudnya kita bersyukur juga, kita Alhamdulillah sampai sekarang di sini. Tapi yang tidak kalah lebih penting adalah gimana caranya kita bisa ngasih kontribusi terbaik. Dalam artian kita juga tidak menutup diri sebagai partai politik. Namun yang paling penting adalah kita akan memilih langkah yang sesuai dengan konstituen kita. Ada 9,5 juta orang yang memilih PAN kemarin. Tapi jawaban Mas Valdo nampaknya masih menggantung seperti itu ya Mas Adi? Karena ada kenas. Karena ada kenas. Mas Adi melihatnya seperti apa mengenai budaya oposisi ini yang memang sepertinya tidak berkembang baik di sistem demokrasi kita? Sistem presidensialisme itu membawa cacat bawaan. Jadi persaingan antar parpol itu bukan berdasarkan ideologi. Tapi hanya persaingan sesaat. Setelah Pilpres, partai-partai yang bersaing ini cenderung berkoalisi. Karena mereka merasa tidak bersaing. Merasa berteman lama dan semacamnya. Ini yang kemudian turut menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik setelah kalah jagoannya itu bergabung. Itu satu. Yang kedua, dalam soal oposisi saat ini itu sangat tergantung Pak Jokowi dan partai koalisi 01. Mau Mas Valdo seperti apa, Demokrat Gerinda dan PKS mau cungkir balik sekalipun mau merapat ke 01. Kalau pintunya ditutup rapat-rapat, saya kira teman-teman yang oposisi saat ini itu tidak akan menjadi bagian 01. Karena sebagai veto player Jokowi dan teman-teman koalisi 01 yang bisa memberikan satu legasi, apakah empat partai pendukung Prabowo ini bisa mereka terima atau tidak. Ini yang kemudian menjadi penting harus dilihat secara utuh. Beda ceritanya dengan 2014 lalu. Jokowi dan kawan-kawan itu memang butuh. Karena untuk mengamankan stabilitas parlemen karena minoritas, tidak sampai 60 persen. Kalau saat ini dukungan parlemen 60 persen, itu artinya semua kebijakan dan keinginan Jokowi relatifly stabil dan bisa didukung oleh parlemen tanpa harus meminta dukungan partai-partai yang lain. Kalau saya sih sederhana rara bahwa pemilu ini hajang sebagai vonis lah gitu, siapa yang menang dialah berkuasa, yang kalah dialah jadi oposisi. Sederhana aja sih sebenarnya. Mas Valdo, tapi sebelum pintu itu ditutup rapat oleh koalisi pemerintahan ataupun oleh Jokowi, apakah pan lakukan komunikasi yang intens dengan koalisi pemerintahan dalam hal ini Jokowi? Ya kalau saya rasa komunikasi pasti dilakukan pas pemilu dilakukan, pas sekarang juga dilakukan gitu. Dan saya rasa setiap partai politik melakukan hal tersebut. Namun yang menjadi catatan adalah yang selalu kami suarakan selalu adalah kita ya dalam artian elit parpol, elit politik. Ya sampaikan aja yang sebenarnya, itu yang selalu kita sampai. Khususnya saya pribadi juga selalu menyampaikan itu kepada internal pan. Karena jangan sampai masyarakat menjadi korban atas kepentingan-kepentingan elit yang tidak diturunkan ke bawah. Sehingga ruang-ruang publik ini diisi dengan narasi-narasi yang fiktif gitu. Nah oleh karena itu, mengapa kita dari PAN itu memang selalu berusaha untuk bilang, oke Pak ada yang pengen gabung, ada yang pengen di luar gitu. Nah dua-duanya argumentasinya harus didengar. Tapi kalau bisa kita lihat, koalisi 02 ini kemarin, Jumat kemarin sudah resmi dibubarkan. Seperti itu, setiap partai politik berhak untuk menentukan arah politiknya. Apakah ada informasi dalam mantan koalisi Adil Makmur ini arahnya kemana? Apakah memang ada yang berniat bergabung? Di BPN itu kita punya sebuah skema yang saya tahu adalah kita menghormati, Pak Prabowo juga menyampaikan, kita menghormati setiap langkah partai politik yang ada. Karena kan itu etikanya. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya setiap part pol di BPN ini mampu menyampaikan ke pemilihnya. konstituennya, atau bahkan publik secara lebih luas. Langkah-langkah yang diambil itu merupakan langkah yang benar-benar bisa diargumentasi dan disampaikan ke publik secara tepat. Kami tidak mudah gabung ke Pak Jokowi. Karena belum tentu di sana mau. Kalaupun kita mau, belum tentu kita juga mau. Ya apalagi kita cukup kritis kan. Kita punya value. Kita selalu ngomong ekonomi, kita selalu ngomong beberapa masukan-masukan. Tapi pembobaran koalisi 02 itu sesuatu hal yang menurut saya nggak lumrah seperti biasanya. Biasanya partai-partai yang kalah jagoannya itu relatifnya dia bertiri tegak mendeklir sebagai oposisi. Sekarang beda ceritanya. Sehari setelah putusan MK, koalisi itu dibebarkan. Itu sinyal apa Mas Hadi? Ya jelas lah pasti ada sayun-sayunnya itu. Ada komunikasi yang sebenarnya dibangun. Itu setengah matang. Yang ini tidak di... Oleh semua parpol. Betul. Parpol pendukung 02. Kecuali PKS ya. Kalau saya gini sih. Artinya gerindra apa, demokran ada komunikasi. Kalau saya gini, peta ke depan ini menurut saya itu tergantung Pak Prabowo. Pak Prabowo maunya gimana? Dia mau ngambil kebijakan yang populer, mungkin yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Atau simpatisan yang memilih dia. Atau langkah yang tidak populer sekalian. Untuk ya gerindra gitu loh. Kalau gerindra bergabung itu kan tidak populer. Tapi pasti pendukung Pak Prabowo ngamuk. Nah jadi peta ke depan menurut saya justru begitu. Nah kita sebagai PAN, sebagai pantai politik tentu harus punya sikap juga. Karena kita juga institusi dong. Dalam artian kami PAN bukan gerombolan kosong gitu. Kita juga nitip value kok ke koalisi. Kan kita nitip barang nih di koalisi Indonesia Adil Makmur. Nah tokonya udah tutup, ya value-nya bisa diambil kapan saja ya. Yang sekarang kita ambil gitu. Kita itu dilema sebenarnya Rara. Kita itu dilema. Satu sisi kita ingin ada oposisi yang kuat. Sebagai proses sebagian dari check and balances. Tapi pada saat yang bersamaan, akomodasi politik terhadap pihak-pihak yang kala itu cukup kuat. Misalnya, kenapa PAN menjadi penting? Karena dianggap mewarnai misalnya irisan pemilih Muhammadiyah. Kenapa misalnya Demokrat itu menjadi penting? Karena ada terah politik SBY di situ. Yang menjadi jangkar kekuatan politik saatnya. Ataupun kenapa Prabowo diajak mau minum kopi dan bagian dari koalisi? Ya karena memang Prabowo saat ini menjadi center. Yang head to head langsung dengan Pak Jokowi. Itu jadi dilema jadinya di kita. Itu yang akan kita sampaikan. Bahwa yang paling penting bagi PAN ke depan adalah value kita tersampaikan. Ya good governance, inclusive economy, dan macam-macam. Tapi juga bertanya, apabila Gerindra dan Demokrat yang kemudian diakomodir oleh koalisi pemerintah, PAN bagaimana sih, Kak? Ya kita akan terus jalan sebagai sebuah partai. Dalam artian kami sadar sekali bahwa kita punya institusi yang bapak, teman-teman nasional. Tentu kita juga siap. Kalau saya juga tidak diajak, kita juga nggak kepedean kok sebenarnya gitu. Karena kita sadar kita punya kekuatan berapa saat ini. Belum tentu di masa depan. Tapi yang jelas, dimanapun posisi PAN berdiri nantinya, insya Allah itu untuk terus berkontribusi paling besar untuk Republik ini. Tapi menarik juga kalau simulasinya agak sedikit berubah. Misalnya PAN dan Demokrat ini tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Coba aja sekarang jadi oposisi. Gerindra yang memiliki DNA sebagai oposan, coba saja menjadi pemerintah. Ini akan gaduhin kira-kira. Kecuali PKS, kenapa tidak dibicarakan? PKS sudah mentok, nggak bisa kemana-mana. Tidak ada yang menawarkan diri, ataupun menawarkan diri menjadi bagian koalisi. Nah, berani menjadi oposan? Karena tadi dikatakan oleh Mas Adi, ini memang tidak ada DNA-nya ya untuk PAN dan Demokrat. Tapi bagaimana ada terobosan baru untuk kali ini? Yang jelas sih bagi saya sih, pasti apapun itu pasti keputusan rakernas. Tapi yang jelas, kalau saya boleh menyampaikan apa yang saya rasa penting adalah, ya kita sebagai PAN akan berdiri sebuah partai yang tentu memikirkan langkah kita ke depan. Dalam artian, berada di koalisi, kita juga tidak pengen jadi yang manut-manut aja gitu loh. Di luar oposisi pun, kalau saja kita di luar, kita tentu akan terus kontribusi dan kita tidak akan pernah diam. Jadi oleh karena itu, yang jauh lebih penting dibandingkan kita sekedar ngomong power sharing atau apapun itu, kita akan selalu bawa value kita sebagai partai. Itu aja. Mas Adi, ringkas aja, untuk sebuah sistem demokrasi dan pemerintahan, bagaimana sebetulnya pentingnya oposisi ini tetap dipertahankan? Memang fungsi oposisi itu check and balance, memberikan kritik dan feedback terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Itu saja, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pemerintah anti kritik itu bisa dihindari. Ini yang sebenarnya kita diinginkan sebenarnya oleh kita semua rara. Kalau semua partai politik akhirnya bergabung dengan Bersjokowi, untuk apa istilah Jokowi? Berarti yang gabung sama Jokowi ini nggak berani kritik maksudnya? Berani nanti, tapi pukulan madunya. Lagi bulan madu nggak berani kritik ya? Makanya nggak bilang, politik itu mananya biasa-biasa saja, bukan jalan ingin ke surga. Kalau akhirnya begini kan? Oke Mas Adi dan juga Mas Waldo, kita tunggu bagaimana sikap jelas dari PAN, apakah berada dalam koalisi pemerintahan atau berani menjadi oposisi? Kita tunggu seperti apa dinamikanya. Mas Adi dan juga Mas Waldo, terima kasih telah bergabung sama kami. Terima kasih telah menonton!